Saudara masa kampanye pemilu 2024 akan berakhir pada Sabtu besok 10 Februari 2024 dan setelah itu akan memasuki masa tenang yaitu dari tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Apa arti dari masa tenang? Berikut adalah penjelasan dari Jurnalis Kompas TV Desi, visit dan berikut ini. Wah gak berasa nih ya ternyata masa kampanye Capres-Cawapres ini bakalan segera berakhir. Hmm terus abis ini apa lagi dong tahapan pemilunya? Masa tenang! Ya bener banget masa tenang berlangsung selama 3 hari sebelum pemungutan suara. Dan pada periode pemilu tahun ini masa tenang akan berlangsung pada 11 hingga 13 Februari 2024. Sebenarnya apa sih masa tenang itu? Nah masa tenang adalah masa di mana semua aktivitas kampanye tidak boleh dilakukan. Jika ada yang tetap berkampanye akan dijatuhkan pidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Tuh makanya jangan sampai dilanggar ya. Selama masa tenang ini semua media dan lembaga penyiaran juga dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak atau bentuk lainnya yang menguntungkan maupun merugikan peserta pemilu. Gak cuma itu aja, lembaga survei juga dilarang mengumumkan hasil survei atau pendapat tentang pemilu di masa tenang. Selain larangan berkampanye, ada juga loh kegiatan yang tidak boleh dilakukan selama masa tenang. Yaitu para peserta pemilu beserta tim kampanye dilarang untuk menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Lalu menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos peserta pemilu menggunakan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Dan yang terakhir adalah memilih pasangan calon ataupun partai politik calon anggota tertentu. Nah jika ada yang sengaja menjanjikan memberi uang maupun materi ke pemilih akan dipidana maksimal 4 tahun penjara dan denda maksimal 48 juta rupiah. Jadi ingat ya untuk para peserta pemilu, tim sukses, relawan dan juga para simpatisan di masa tenang ini stop segala aktivitas kampanye. Mari ciptakan pemilu dama yang adil dan tanpa kecurangan.